Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandras Arab di podcast B-Trading Bitcoin Kripto. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang pentingnya kita itu tahu apa namanya, kita tahu tentang pola harga pasar sebuah koin. Jadi kita harus benar-benar memahami pola itu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa tahu itu, kemungkinan untuk profit dan menghindari short itu lebih bisa dikendalikan. Jadi teman-teman sudah tahu polanya. Nah itu bisa teman-teman dapat dengan teman-teman mencoba trading sendiri atau paling tidak mengamati. Jadi setiap koin itu sebenarnya memiliki, ini kalau versi saya loh ya, setiap koin itu memiliki pola trading tertentu. Jadi tergantung, tergantung pasarnya. Nah itu teman-teman bisa, bisa pelajari itu sebenarnya. Misal kayak Bitcoin, Bitcoin ini, oh itu paling kenaikannya Bitcoin itu, kalau normal ya ini saya bilang normal, kecuali anomali. Mungkin ada isu apa, terus orang paming kayak Januari kemarin itu dari 8 juta atau apa November itu terus langsung naik sampai ke 300 juta. Itu kan yang dari Desember sampai Januari itu kan termasuk anomali ya. Bukan yang akan ditemui setiap bulannya itu loh. Mungkin dalam setahun ya cuma sekali tutok atau mungkin dalam beberapa tahun perjalanan Bitcoin cuma tutok juga bisa kan. Tapi kita, oh kita pernah mengalami masa itu, itu juga jadi catatan penting buat kita sendiri. Tapi di luar itu, teman-teman kalau tahu, oh Bitcoin itu ternyata kenaikannya itu 1 juta tiap naik persenanya. Nah itu juga teman-teman harus pahami itu. Dan mungkin setiap orang membaca, membaca signal-signal atau kurang lebih kayak historis sebuah koin naik turunnya itu berbeda-beda ya. Dan itu juga jarang, jarang orang yang akan share seperti itu. Jadi teman-teman tahu pola itu juga harus, biasanya jarang di share. Tadi juga jarang nge-share tentang pola-pola apa yang dianggung sebuah koin. Kalau boleh saya share salah satunya mungkin kayak SLM ya. Kalau teman-teman paham itu, oh SLM itu ternyata stabil harganya itu di harga 2.500. Jadi kalau teman-teman nggak ngoyo, oh saya cuma jaring aja nanti di 2.500. Saya jual di 3.000, saya udah profit. Oh seperti itu. Jadi polanya oh maksimal ternyata SLM itu cuma 3.000. Kecuali ya pas emang ada momennya dia naik banget. Tapi kalau kita ngomongin secara garis besar, mungkin dia cuma 3.000 kenaikannya. Dan paling turunnya itu sampai 20.000. Nah kalau teman-teman tahu pola seperti itu, sebenarnya nanti lebih enak. Dan lagi kalau teman-teman tahu pola tradingnya orang itu ternyata per 500 atau gimana. Nah itu juga teman-teman polanya harus tahu seperti itu. Kalau teman-teman tahu pola seperti itu, teman-teman itu dengan modal tertentu. Teman-teman bisa punya hitungan ini. Modal saya segini, saya harus nyari koin yang segini biar nanti saya profit segini ya. Nanti seperti itu teman-teman. Teman-teman akan tahu. Nanti akan pasti kalau udah jalan 2-3 bulan pasti akan tahu pola seperti itu. Dan kalau udah tahu pola seperti itu, itu udah enak teman-teman. Kayak di podcast saya sebelumnya yang saya jelasin tentang berapa belajar Bitcoin itu butuh trading itu butuh berapa waktu lama. Nah kalau teman-teman udah tahu nanti kayak teman-teman jual beli di pasar itu aja. Teman-teman udah kayak pedagang. Karena sebenarnya pokoknya mindset kita itu kalau di dunia trading crypto ini emang kita harus sebagai pedagang ya. Bukan kayak kita trading forex itu kan kita harus mikir kita itu sebagai investoran seperti itu. Tapi kalau di dunia trading ini kan kita benar-benar pedagang kan. Gimana caranya jual beli kita tahu harga buat kita jual lagi kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah benar-benar fasih dan tahu harga itu. Ya teman-teman kayak pedagang di pasar itu aja. Teman-teman bakul udah tahu harga sawi itu ternyata paling murah ya seribu. Perikatnya paling mahal ya tiga ribu. Jadi kalau teman-teman nemu ketika harga itu pas harga seribu seratus. Dibeli enggak ya beli ajalah paling nanti mentok di tiga ribu. Terus wah ini udah harga tiga ribu ini harus dibeli enggak ya. Kayaknya enggak mungkin nih. Kalau dibeli udah harga tinggi. Nanti kalau keturunan nunggunya lama. Nah kuali seperti itu teman-teman. Terus kalau teman-teman juga tahu ritmenya. Oh ternyata ini tiga harinan. Orang yang suka trading seperti ini. Ritmenya tiga hari naik. Tiga hari apa. Jadi teman-teman bisa polanya bisa tahu seperti itu ya. Karena benar-benar tidak ada yang memprediksi sebenarnya teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman tahu rumus seperti itu. Menurut versi teman-teman dengan mengamati sendiri. Nanti lebih mudah. Karena jangan percaya dengan kalau orang set info orang dalam. Ini sebenarnya enggak. Enggak ada yang bisa menjamin teman-teman. Bitcoin dalam satu hari bisa harganya naik atau apa gitu. Jadi anomali-anomali itu benar-benar cuma terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Jadi ini karena ini namanya juga pasar bebas. Kayak puasar seluruh dunia. Tapi harganya cuma selisih sedikit antar pasar-pasarnya. Kalau teman-teman misal di Jogja gitu ya. Teman-teman di pasar Nghiwangan sama di pasar Sentul. Mungkin kan cuma selisihnya sedikit kan antar pasarnya. Tapi ada harga pokoknya dari petaninya atau dari apanya. Bahwa ya harga standarnya seperti ini. Tapi cuma naik tunnya kan segitu. Nah kalau teman-teman paham seperti itu. Nanti lebih enak teman-teman kalau buat trading itu. Yakin lebih enak. Karena teman-teman bisa, wah koin. Saya cuma mainan koin ini aja. Karena ada beberapa teman saya ya cuman dia fokus di SLM aja. Dia emang fokus di Bitcoin aja. Karena dia udah benar-benar ngelotok tahu. Bahwa pola Bitcoin itu emang seperti ini. Tradingnya, jual belinya. Nah gue lebih seperti itu. Karena kalau kita tahu pola seperti itu, tak ulangin lagi teman-teman. Dengan modal menurut teman-teman berapapun. Karena menurut saya modal itu relatif ya. Besar, kecil. Setiap orang itu kan beda-beda. Tapi teman-teman bisa tolak ukur teman-teman. Teman-teman menganggap profit seberapa itu besar. Seberapa kecil itu nanti bisa dimaksimalkan teman-teman. Misal teman-teman modal 10 juta. Kalau teman-teman beli koin asal yang nggak tahu itu kan. Ternyata wah kelihatannya kenaikannya gede. Tapi ternyata kalau dikalikan dengan modal teman-teman itu nggak seberapa. Tapi ada koin-koin tertentu yang teman-teman modal 10 juta itu beli. Beli kenaikannya bisa mungkin profit bisa 300-400 perharinya kan. Seperti itu. Jadi kenapa harus paham tentang pola sebuah koin itu buat seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak koin itu sebenarnya juga semakin pusing teman-teman. Kalau nggak fokus di koin-koin yang emang teman-teman emang pahami dia ritme-ritmenya itu seperti apa. Harga pasar itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman udah tahu itu udah enak banget teman-teman. Nanti saya di podcast selanjutnya akan bahas tentang gimana sih caranya bisa profit maksimal dengan modal yang ada itu. Milih koin yang seperti apa aja. Nah itu nanti akan saya coba sharing di podcast selanjutnya ya teman-teman. Oke sekian dulu teman-teman podcast tentang crypto ini. Tentang gimana pentingnya kita harus tahu history atau riwayat atau apa tentang koin itu sampai ngelotok. Ya fungsinya buat seperti itu. Tapi nggak perlu teman-teman itu tahu bahwa SLM itu kedepannya buat apa itu udah. Teman-teman nggak usah fokus ke sana. Yang penting tahu riwayat harga, riwayat orang trading itu naik turunnya berapa aja. Biasanya kalau di market nah itu yang penting buat itu teman-teman. Oke sekian dulu podcast dari saya teman-teman. Selamat pagi siang sore buat teman-teman semuanya. Salam profit.